Halo Sobat Tanturan, kembali lagi di channel saya, Tanturan Pekarangan. Sekarang saya akan memberikan sebuah informasi ya, informasi ini jarang sekali diberikan di tutorial Youtube ya, atau kemudian sudah diberikan tetapi saya belum melihat. Pasti Sobat-Sobat Tanturan penasaran ya, kenapa kok yang pertama kali saya berikan itu adalah ini, daun-daun yang saya bersihkan, yang saya sapu, tadi daun-daun yang berserahkan, nanti kita simak saja ya seperti apa. Ini sambil saya menyapu dulu, saya bersihkan dulu daun-daun yang sudah saya kumpulkan, nanti kira-kira akan saya buat apa ya, untuk daun-daun ini. Sebenarnya ini ada beberapa tempat ya, yang saya kumpulkan, karena kalau saya jadikan satu itu, yang pertama, pekarangannya itu cukup luas ya. Kalau buat saya sendiri, untuk saat ini itu masih kecapekan, kalau mau saya jadikan satu. Makanya saya kumpulkan di beberapa tempat yang ideal untuk bisa diserok ya. Ini saya serok masing-masing di beberapa tempat tadi. Kira-kira ini mau saya buat apa ya, apakah saya buat kompos atau saya buat yang lainnya. Tetapi kalau buat kompos, sepertinya belum ya, karena saya belum membuat lubang atau galian agar daun-daun ini bisa ditaruh di dalam tanah ya. Tetapi saya akan membuat yang lain. Ini tadi yang pertama ya, di video awal tadi ini yang sudah saya kumpulkan di selokan. Kalau ini tidak dibersihkan, yang pertama tidak enak ya, kalau dilihat atau ditengok oleh tetangga itu, kok seperti pekarangannya tidak terurus. Dilanisi, kalau hujan deras itu, selokan ini malah jadi mampet ya, karena terhalang oleh daun-daun yang ada di sekitar. Dan sekaligus saya akan merevisi ya, ini ternyata bukan pohon singon, tetapi dari pohon mahoni. Nah inilah sebenarnya yang akan saya lakukan. Ini adalah cara tradisional ya, yang dilakukan oleh orang-orang pedesaan yang menanam pohon atau tanaman vanili. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang desa yang melakukan cukup seadanya ya, dilakukan seperti ini. Vanili yang ada di bawah tanah itu ditutup dengan beberapa daun atau bekas-bekas dari gedobok pisang, terus atau dari potongan-potongan daun serai, atau seperti ini. Daun-daun yang sudah pada perjatuhan ini dimanfaatkan untuk menutup bagian bawah atau bagian yang terletak di tanah dari tanaman vanili. Tujuannya adalah membuat bagian bawah itu selalu lembab, karena vanili itu ternyata butuh tempat yang cukup lembab. Di lain sisi juga tidak boleh terkenal sinar mata secara langsung. Ini tanaman dari vanili itu seperti ini. Ini baru saja belum lama dipindah tanam ya. Awalnya itu di pekarangan atas, yang kemarin saya buatkan video ketika melihat anaman nanas dan di pekarangan atas kondisinya seperti apa, itu sebenarnya ditaruh di atas sana. Karena ada tangan-tangan yang jahil, makanya dipindah di pekarangan di depan rumah. Dan ini kondisinya masih belum maksimal karena belum lama dipindah semai, atau dipindah tanam ya. Dan ini kok ditutup dengan genteng? Karena tadi ya sudah saya sebutkan vanili itu tidak boleh terkena cahaya matahari secara langsung. Makanya ada beberapa konten Youtube itu yang memberikan paranet ya di atasnya, karena untuk menghindari teriknya sinar matahari dari atas. Sehingga ditutup dengan paranet. Kalau orang-orang di desa itu menanam vanili seperti itu tadi, diletakkan di antara rimbunnya pepohonan, dan ujung paling bawah itu seperti ini, ditaruh sampah di daunan. Atau sampah yang sekiranya bisa membuat lembab bagian bawah. Tetapi minusnya ketika kita memberikan seperti itu, di pekarangan seperti ini, dan masih banyak ayam yang kita pelihara itu nanti di eker-eker ya, atau di apa itu bahasa Indonesia ya, yang jelas diberantakin lagi sama ayam ya, untuk bagian bawah. Ketika kita tinggal itu pasti dirusui sama ayam. Ini sambil dibantu ya, untuk membersihkan, saya sambil mengambil satu persatu dari daun, karena ketika saya menggunakan sapu itu, kalau banyak itu ternyata agak berat, agak susah. Ini ya seperti ini, bagian bawah itu langsung ditumpuk saja sama ada daunan, atau apa saja yang bisa busuk. Karena kalau tidak ditutup, kemungkinan besar nanti daunnya tidak hijau lagi, tetapi menjadi daun kuning. Nanti ada beberapa vanili yang daunnya kuning. Ini masih coba saya upayakan, agar daun dari vanili itu bisa kembali menjadi hijau, dan bisa mulai berbunga. Karena sepertinya itu, bulan-bulan ini merupakan bulan-bulan vanili itu berbunga. Ini ya vanilinya yang kemarin baru saja dipindah tanam itu, sudah mulai tumbuh akar. Ada yang daunnya sudah mulai menghijau, dan ada beberapa yang daunnya masih kuning. Ya semoga saja, setelah saya berikan perlakuan, nanti vanilinya sudah mulai membaik lagi. Inilah contoh dari vanili ya. Vanili yang sudah jadi seperti ini, kita tunggu kurang lebih itu katanya 8 bulan baru vanili ini bisa dipanen. Cukup lama ya untuk menunggunya. Ya pantas saja harga vanili itu cukup fantastis. Harga jualnya cukup tinggi. Ini ada beberapa tempat, dan sebenarnya masih banyak ya vanili yang di pekaran atas, dan nanti kemarin besar juga akan dipindah ke bawah semua. Tapi mindahnya kapan, saya belum tahu. Semoga saja nanti ketika memindah vanili ke bawah, saya sempat buatkan videonya. Untuk tante cara pemindahan vanili itu menanam seperti apa. Untuk cara yang tradisional ya, bukan yang cara-cara yang sudah dibagian oleh teman-teman yang sudah di Facebook duluan ya. Kalau yang di Facebook kan ada yang ditanam di Pocopit. Kalau ini cara yang tradisional. Cara yang masih digunakan oleh petani-petani yang ada di desa seperti ini. Tapi nanti kalau saya ada lebih rejeki, semoga saya bisa membuat seperti yang itu ya, yang digunakan menggunakan Pocopit. Nanti akan saya bandingkan lebih produktif mana. Vanili yang ditanam secara tradisional seperti ini, dengan vanili yang ditanam sudah mulai modern ya. Karena perlakuannya agak berbeda. Kalau yang seperti ini kan hampir sama dengan cara menanam vanili di alam ya. Yang adanya di balik-balik pohon. Nah ini saya tutup karena awalnya itu daunnya mulai menguning ya. Karena terpapar sinar matahari langsung. Setelah saya tutup dengan ini genteng, ternyata daunnya mulai menghijau. Jadi benar ya kalau vanili itu sangat sensitif dengan cahaya matahari. Nah itu kan langsung ke bawah sini ya. Cahaya mataharinya langsung ke bawah. Hasilnya seperti ini rata-rata sudah saya tutup semua untuk yang di pekarangan bawah. Kalau yang di pekarangan atas, masih saya biarkan saja. Semoga nanti bisa ditanam di bawah. Sekarang pekarangan depan rumah sudah mulai bersih. Yang tadi yang saya buatkan di awal video juga sudah mulai bersih ya. Walaupun yang di atas sana belum dibersihkan. Karena di atas sana itu ada tanaman hias, ada tanaman jahe. Makanya saya belum bersihkan dulu. Untuk yang di pekarangan sini juga belum saya bersihkan. Mungkin esok hari akan mulai saya bersihkan. Ini hasilnya seperti ini ya. Ada yang di cekar-cekar pitek itu sudah lama ya. Karena ditimbun sudah lama. Dan itu mulai saya perbarui lagi. Oke, sekian dulu dari saya. Salam Tanduran, Tanduran Subur, Petani Makmur. Terima kasih telah menonton!